Welcome back to the channel Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun anda berada Oke kembali lagi bersama Zona Forex Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran Daripada pergerakan XOUSD Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Seperti apa perkembangannya langsung aja kita lihat di chart Dan kita mulai di time frame pagi Secara keseluruhan dimana tadi pagi ya yang sudah saya sampaikan Pergerakan kecenderungan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Masih dalam area konsolidasi Tapi posisi konsolidasi saat ini Kebetulan pukul 12 sampai dengan 16.00 Disini ada beri singgalfing Dan tentunya berhasil break di bawah area 1983 ya poin 53 Terjadi breakout dan close di bawah level tersebut ya Kalau kita perhatikan Dan kalau ini posisinya terlihat Memang kecenderungan daripada pergerakan saat ini Ini kecenderungan turun ya Karena juga sudah berhasil break di bawah area 1984.21 Disini yang di breakout adalah posisi candle bullish engulfing Bodinya di break oleh body impulsive bearish Ini harusnya menunjukkan potensi penurunan Ya artinya ada break kemudian retest Dan melanjutkan penurunan dengan target Yaitu low yang terbentuk di hari kemarin Di 1974 poin sekian Sampai dengan area key support 1969.12 yang akan diuji hari ini Oke tapi kita lihat dulu Ada apakah momentum terjadinya penurunan ini Kita cek dulu ya indeks dolar Sampai dengan posisi sore hari ini Nah di indeks dolar Kalau Anda lihat di posisi saat ini ya Penguatan daripada sesi Asia Sampai dengan sesi Eropa Kecenderungan daripada indeks dolar ini Menguatnya sangat signifikan sekali ya 1, 2, 3 Selama 4 jam dari pagi tadi Dari jam 6 Sampai dengan posisi sampai dengan pukul 14.00 ya Sampai dengan jam saat ini 16.48 Ini kondisinya impulsifnya yang sangat kuat Dorongan bullishnya sangat kuat Padahal nanti malam itu akan rilis News yang pastinya Apakah akan merubah daripada dorongan bullish Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini Oke sekarang kita coba turunkan dulu ya Di time frame 1 jam untuk indeks dolar Karena saya mau mengetahui Area yang tentunya Apakah ada potensi terjadi break Lebih tinggi ya di posisi sebelumnya Dimana kalau kita perhatikan Area level psikologi Level tertinggi resisten Dan di 102.234 Ini akan menjadikan sasaran Kenaikan hari ini Karena posisi sebelumnya disini ada Area compression ya Yang tentunya belum di sweep ya Atau belum diambil Bisa juga dia akan bergerak naik Sampai di atas daripada area liquidity ini Dan kemudian bergerak turun Maka hal yang perlu diperhatikan Untuk hari ini Ya khususnya pergerakan Indeks dolar Yaitu level area Ini ya 102.234 Berkisaran antara area ini Ini menjadikan pemantauan hari ini Kalau terjadinya penguatan terus Pada indeks dolar Dan sampai area ini Di level psikologi 102.234 Atau area resisten ya Terjadi breakout Atau ada pembalikan di posisi tersebut Maka akan memiliki kecenderungan Akan terjadi penurunan atau pelemahan Di area resisten ini Oke itu gambarannya Karena saya melihatnya Dorongan bullish ini sangat kuat ya Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Yang akhirnya menyebabkan Terjadinya pelemahan Pada indeks dolar saat ini Oke jadi ini kondisinya Jadi posisi dolar Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Ada penguatan Tapi secara keseluruhan Sebenarnya indeks dolar ini adalah Trendnya adalah trend turun Tapi karena ada faktor Beberapa dorongan atau dukungan Dari news yang ada Yang menyebabkan Indeks dolar ini terjadi penguatan Oke news yang nanti malam akan rilis Ya ini saya akan bahas Anda bisa lihat Sebentar Oke disini untuk kalender ekonomi Yang untuk hari ini Tanggal 28 April 2023 Anda bisa lihat disini ada Core PCA Price Index Ini adalah high impact yang akan rilis Pukul 19.30 Kita lihat datanya ya Oke datanya dari 0,3% Data sebelumnya Predisinya sama 0,3% Tapi saya melihatnya disini Jika mana ada penguatan Dari Core PCA Price Index Karena ini kan mengukur barang dan jasa ya Hubungannya juga sangat kuat Terhadap inflasi Jika mana angkanya di atas 0,3% Maka menunjukkan Adanya tingkat inflasi yang lebih tinggi Harusnya Indeks dolar akan terjadi penguatan Oke ya seperti itu Tapi kalau angkanya di bawah 0,3% Maka menunjukkan Inflasi semakin merda Ya posisinya Dari Core PCA Price Index ini Karena ini adalah indikator juga Yang Yang Digunakan oleh si Jeremy Powell Atau The Fed melihat kondisi Inflasi saat ini Kalau datanya di bawah 0,3% Ya menurut saya Indeks dolar harusnya melemah Itu ya Tapi kalau dihubungkan Dengan adanya Tanggal 3 Mei Ya kenaikan tingkat suku bunga Sebesar 25 basis point Ya tentunya itu yang akan Menekan XAU USD Untuk susah bergerak di atas Level 2000 dolar per troy ounce Tapi Saya melihat jangka panjang Dengan adanya Karena di pertemuan 3 Mei besok Kalau dinyatakan betul-betul naik Sebesar 25 basis point Menurut saya Di pertemuan berikutnya Ini Sorry Maksud saya Di pertemuan 3 Mei tersebut Ketika rilis 25 basis point Tidak akan lebih dari level tersebut Menurut saya Setelah Adanya kenaikan tersebut Dan di pertemuan berikutnya Saya rasa Si Jeremy Powell Bakalan akan menghentikan langkah Untuk Menaikan tingkat suku bunganya Artinya Mempertahankan suku bunga Yang 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 Berlangsung gitu Dan posisinya Pastinya Akan dimanfaatkan oleh XLUSD Atau gold Akan terjadi penguatan kembali Itu ya kondisinya Tapi kalau nanti Kita lihat Core PCI Price Index Angkanya hanya sebesar 0,3% Maka menurut saya Dengan posisi terakhir Tanggal 31 Bulan 3 Di sini Dari 0,4% Turun menjadi 0,3% Artinya Inflasi turun Dan memang betul Di Bulan ini ya Data inflasi saat ini Turun menjadi 5% Dan Angkanya Kalau nanti Sampai ini Sebesar 0,3% Dan dibawanya Maka menurut saya Indeks dolar akan terjadi Pelemahan Dan XLUSD akan terjadi Penguatan Oke Angkanya masih sama Itu yang pertama Terus kemudian Ada lagi News Employment Cost Index Kita buka dulu Meskipun ini Middle impact Ini juga 1930 Yang akan rilis Di sini ada kenaikan Dari angka sebelumnya Sebesar 1% Naik menjadi 1,1% Oke ya Jadi kalau Ini terjadi kenaikan Ya tentunya Juga akan Memberikan Dorongan Bullish Kepada Indeks dolar Tapi kalau Data angkanya Dibawah Daripada 1% Maka menunjukkan Pelemahan Pada Indeks dolar Tapi secara keseluruhan Memang Step by step Ini terjadi penurunan Sebenarnya Anda bisa lihat Di grafik Penurunan Start awal Dari level tertinggi Terakhir Di posisi 1% Oke Kemudian Memiliki Penurunan Sebesar 1,2% 1,3 dari 1,4 Kemudian Turun lagi Menjadi 1,2 Dan turun lagi Menjadi 1% Dan saat ini Dipredisikan Ada kenaikan Setelah 3 kali penurunan Sekarang Dipredisi Akan terjadi Kenaikan Tapi kalau Datanya Tidak sesuai Maka Indeks dolar Akan terjadi Penurunan Itu yang pertama Dan rilisnya Juga hal yang sama Di pukul 19.30 Kita cek lagi Middle impact Disini ada Personal spending Ini juga yang sama Pukul 19.30 Ini middle impact Kalau dari Personal spending Sendiri Datanya 0,2% Predisinya Turun menjadi Minus 0,1% Ada kemungkinan Besar Jika mana ini Terjadi Sesuai dengan Forecast Atau Di bawah Forecast Dari data Minus 0,1% Maka Melemahkan Indeks dolar Oke Ini posisinya Kalau kita lihat Secara grafik Lebih Lebih stabil Sebenarnya Kalau Untuk personal Spending ini Kalau kita perhatikan Dan angkanya Sebelumnya Di data sebelumnya Tanggal 31 Bulan 3 Itu terjadi Turun Dari 2% Menjadi 0,2% Dan Di predisi Hari ini Juga ada penurunan Makin turun Maka Mempredisi Indeks dolar Terjadi Pelemahan Di jam Yang sama Di 19.30 Kemudian Akan Rilis Terakhir Pukul 21.00 Magician Consumer Sentiment Ini juga Sangat Berpengaruh Menurut saya Tapi Middle impact Pengaruhnya Pukul 21.00 Disini Posisinya Angkanya Sama Kalau kita Lihat Dari data Sebelumnya Itu ada Penguatan Dari 62 Menjadi 63.5 Dan Dipredisikan Hari ini Datanya Sama 63.5 Kalau Nantinya Posisinya Ternyata Di atas Daripada 63.5 Maka Menunjukkan Penguatan Pada Indeks Dolar Tapi Kalau Datanya Di bawah 63.5 Maka Menunjukkan Potensi Penurunan Pada Indeks Dolar Oke Secara Keseluruhan Menurut saya Dari Posisi Data Yang Ada Sebenarnya Tidak Bisa Dipredisi Secara Detail Tapi Kalau Kita Lihat Dari Posisi Data Data Sebelumnya Dengan Adanya Penguatan Pada Indeks Dolar Dan Sebelumnya Kalau Kita Perhatikan Awal Data Seperti Halnya Non Farm Peril Dan Sebagainya Sebenarnya Melemahkan Indeks Dolar Itu Sendiri Maka Kita Lihat Nantinya PCI Price Indeks Apakah Sesuai Dengan Data Yang Ada Karena Angkanya Sama Nanti Kita Lihat Saya Tidak Berani Mengatakan Akan Terjadi Penguatan Atau Pelemahan Karena Posisinya Saat Ini Relatif Sama Kondisinya Tekanan Data Yang Ada Ini Relatif Sama Artinya Kita Lihat Aja Posisinya Dari Data Yang Keluar Nanti Dan Respon Pasar Seperti Apa Ketika Release News Contoh 19.30 Release News Kita Tunggu Aja Setelah Setengah Jam Sampai Satu Jam Untuk Dampak Dan Efeknya Baru Kita Akan Tahu Dimana Pergerakan Itu Akan Terjadi Kenaikan Gambarannya Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Cukup Hati-hati Karena Ini Jumat Perhatikan Dari Posisinya Kalau Saya Pribadi Memang Saya Selalu Kalau Bisa Hari Jumat Harus Sudah Clear Posisi Posisinya Seperti Itu Gambarannya Oke Sekarang Kita Teren Teren Masih Kecenderungan Teren Turun Ya Secara Posisi Harusnya Memang Ini Sudah Terjadi Penurunan Tapi Ini Sudah Terjadi Penguatan Dan Break Area Resisten Di Hari Sebelumnya Dan Sebelumnya Sudah Di Break Artinya Penguatannya Sangat Signifikan Sekarang Tinggal Menguji Wilayah Area 102.234 Yang Menjadikan Titik Panto Kalau Ini Terjadi Sekali Lagi Break Impulsi Bullis Maka Menuju Resisten Tertingginya Ya Jadi Artinya Yang Perlu Kita Cek Adalah Area Resisten 102.234 Kalau Ini Terjadi Penolakan Dia Akan Terjadi Penurunan Seperti Ini Ya Tapi Kalau Di Level Tersebut Ternyata Break Impulsif Bullis Karena Dorongan Dari News Nanti Malam Pukul 19.30 Maka Menunjukkan Kondisi Kenaikan Dan Menguji Area Key Resisten Di Pergerakan Indeks Dolar Saat Ini Sekarang Kita Akan Kembali Lagi Di XL USD Maka Dari Situ Kita Kembalikan Lagi Di XL USD Di Time Fram Satu Jam Kita Perhatikan Itu Posisinya Karena Adanya Indeks Dolar Terjadi Penguatan XL Terjadi Pelemahan Tapi Di Posisi Satu Jam Sebelumnya Pukul 15 Sampai Dengan Saat Ini Sorry 15 Sampai Dengan 16.00 Ini Bullish Hammer Mencoba Untuk Mendorong Artinya Ada Posisi Rites Menguji Wilayah Yang Terjadi Breakout Di Posisi Konsolidasi Ini Di 1983 Poin 63 Tapi Menurut Saya Ini Sangat Kecil Ya Apa Namanya Karena Sudah Break Di Bawah Open Sangat Kecil Terjadinya Penguatan Ya Kecuali Kalau Nanti Akan Release News Yang Menunjukkan Posisi Memang Betul Betul XAUUSD Terjadi Penguatan Kembali Karena Adanya Indeks Dolar Terjadi Peleman Itu Aja Jadi Saya Masih Melihat Dari Posisi Plan Saya Yaitu Ini Sudah Terjadi Retest Tapi Saya Tidak Entry Dengan Posisi Yang Seperti Ini Karena Saya Menunggu Karena Seperti Inilah Anda Bisa Lihat Kalau Anda Mengikuti Pergerakan XAUUSD Ini Kecenderungannya Naik Turunnya Sebesar Ini Jadi Abis Naik Turun Tidak Menunjukkan Aksi Trend Up Atau Trend Down Yang Sangat Signifikan Jadi Pergerakannya Saya Lebih Baik Menunggu Yang Pertama Adalah Area Key Support Disini Ini Saya Lihat Nantinya Ini Menjadikan Pemantuan Saya Karena Kalau Saya Ukur Range Di posisi Hari Ini Oke Range Berkisaran Antara 11,83 Dollar Artinya Ada Potensi Penurunan Sebesar Minus 0,59 Persen Cukup Membentukan Rata-rata Memang Sesi Asia Sesi Eropa Stabil Turunnya Segitu Atau Naiknya Segitu Range Antara 8 Sampai Dengan 15 Dollar Kalau Jadi Penurunan Maka Berpeluang Akan Menguji Yang pertama Area Key Support Menutup Range Kisaran 20 Dollar Sampai Area Zona Buy Di Kisaran Area Ini Jadi Saya Akan Tunggu Dua Informasinya Yaitu Yang pertama Area Zona Buy Saya Akan Melihat Nanti Ketika Masuk Area Zona Buy Ini Kalau Sampai Ada Posisi Pembentukan Bullish Engulfing Bullish Spinbar Atau Struktur Yang Menunjukkan Kenaikan Di Time Frame Kecil Saya Akan Buy Saya Akan Tunggu Sampai Wilay Tersebut Maka Disini Saya Akan Menunggu Ya Memang Saya Masih Menunggu Sampai Di Level Ini Nantinya Di Zona Buy Di Kisaran Antara 1964 0.65 Sampai Dengan 1949 0.74 Oke Posisinya Sampai Situ Maka Disini Saya Akan Tandain Yang Pertama Area Pantau Di Sini Oke Di Area Pantau Di Key Support Di 1969 Kalau Ini Terjadi Break Ya Maka Akan Kecendungan Menuju Area Order Block Time Frame Pajam Jadi Skenaryonya Saya Akan Tunggu Di Wilayah Tersebut Ini Saya Ini Sebentar Saya Lebih Baik Sebentar Ya Zona Cell Ada Masih Ada Di Posisi Tersebut Zona Cell Masih Ada Karena Range Ketika X Ao Ini Menguat Coba Kita Cek Target Atasnya Ya Make Sense Masuk Ke Zona Cell Ya Kecuali Kalau Di Break Out Ya Dia Bisa Ke Level High Monthly Sebelumnya Di 2009 Pertama Ternyata Sampai Ke Area Sana Oke Maka Saya Akan Menunggu Tetap Di Area Ini Kalau Sampai Ada Posisi Pembentukan Bullish Single Bullish Pinbar 3 In Set Up Di Zona Buy Saya Akan Buy Di Posisi Ini Karena Menunjukkan Aksi Penguatan Kembali Yang Minimal Mengejar Di Wilayah Area Ini Oke Oke Ke Level Psikologi Di 2000 Dolar Per Troy On Oke Ini Gambarannya Dari Saya Yang Bisa Saya Sampaikan Sampai Dengan Surah Hari Ini Dari Analisa Index Dolar Kemudian Analisa Dari News Yang Nanti Akan Rilis Semoga Teman Teman Bisa Mengikutin Dan Dicocokkan Di Trading Plain Masing Dan Buat Teman Teman Semua Tonton Videonya Dari Awal Sampai Dengan Akhir Insya Banyak Informasi Yang Teman Teman Bisa Dapatkan Dan Tonton Videonya Jangan Sampai Di Skip Itu Aja Dan Bagikan Videonya Ini Keteman Teman Kalian Suma Supaya Mereka Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sama Setah Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Lonceng Untuk Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Sona Forex Thank You Buat Semuanya Salam Sehat Sona 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 Sona